Di video kali ini, kita akan bahas tentang cara membuat R-Scrap OS USB Persistent dengan bantuan Ventoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tentang cara membuat R-Scrap OS USB Persistent. Namun, sebelum berlanjut ke materi, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Kembali ke pokok materi, langkah pertama yang harus teman-teman persiapkan yaitu file R-Ship dari Ventoy. Teman-teman persiapkan Ventoy R-Ship dengan tipe Tar-GZ. Untuk link download akan saya sertakan di deskripsi video ini. Selanjutnya, file R-Ship Ventoy, teman-teman ekstrak dengan cara klik kanan, kemudian ekstrak here. Setelah berhasil diekstrak, teman-teman masuk ke folder Ventoy. Pada folder ini, teman-teman klik kanan dan klik Open Terminal here. Pada layar Terminal, teman-teman bisa ketikan ls-min-l, kemudian enter untuk melihat isi dari folder tersebut. Selanjutnya, pastikan ada createPersistentImage.sh, selanjutnya teman-teman bisa panggil dengan mengetikan perintah sudo titik slash createPersistentImage.sh, kemudian min-l. Min-l ini untuk mewakili label. Spasi, untuk r-script, labelnya itu p-toy-kow. Kemudian dilanjutkan dengan min-s. Min-s ini untuk mewakili size. Di sini saya akan menggunakan size 2GB, maka diinput 2.0.4.8. Kemudian, teman-teman, enter. Tunggu sampai proses pembuatan image persisten selesai. Jika ada konfirmasi, teman-teman bisa inputkan Y, kemudian enter. Setelah pembuatan image persisten selesai, langkah selanjutnya yang harus teman-teman persiapkan yaitu USB Pentoy. Bagi teman-teman yang belum bisa membuat USB Pentoy, teman-teman bisa cek link videonya pada deskripsi video ini. Pada Pentoy, teman-teman buat folder bernama ISO, kemudian folder Persisten, kemudian folder Pentoy. Selanjutnya, teman-teman kembali ke folder Pentoy hasil ekstrak. Di sini akan terbuat Persisten.dat Teman-teman bisa klik kanan, kemudian copy, kemudian buka USB Pentoy, dan buka folder Persisten. Klik kanan, paste. Selanjutnya, teman-teman persiapkan di folder ISO, image installer dari ArchCrap OS. Kemudian, teman-teman bisa ambil namanya, kemudian copy, dan kembali ke Persisten. Ubah nama Persisten.dat Menjadi seperti nama dari ISO installer ArchCrap, kemudian rename. Selanjutnya, teman-teman buat sebuah file JSON di folder Pentoy. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian create dokumen, kemudian empty file. Selanjutnya, sesuaikan isi Pentoy JSON seperti berikut ini. Di mana hal yang harus teman-teman perhatikan, yaitu lokasi dari ISO installer dari ArchCrap, kemudian lokasi image dari ArchCrap. Setelah semua siap, teman-teman bisa lakukan restart. Ketika PC berhasil di restart, teman-teman bisa tekan DL, atau F2, atau F11, atau F12. Sesuaikan jenis tombol yang ada pada PC atau laptop, teman-teman untuk masuk ke BIOS. Pada BIOS, teman-teman set boot priority, atau first boot ke USB Pentoy. Ini adalah contoh tampilan Acer, di mana pada tampilan Acer, yang saya gunakan untuk masuk ke BIOS, yaitu dengan menekan tombol F2. Ini adalah contoh dari BIOS pada Acer. Pada BIOS, teman-teman, beralih ke boot, kemudian untuk boot priority order. Teman-teman, pastikan untuk men-set USB pada pilihan pertama. Kemudian tekan F10, dan enter untuk Yes. Ketika USB Pentoy berhasil di booting, maka teman-teman akan ditampilkan menu dari Pentoy. Teman-teman bisa enter pada image R-scrap, maka teman-teman akan melihat pilihan Boot Without Persistent, dan Boot With Persistent. Di sini, teman-teman booting Boot With Persistent. Pada tampilan ini, teman-teman bisa booting pada pilihan pertama. Ketika teman-teman berhasil booting ke live session dari R-scrap OS, teman-teman bisa tes merubah konfigurasi yang ada pada R-scrap OS. Di sini, saya akan coba merubah hal simple, yaitu Desktop Image atau Desktop Wallpaper. Di sini, saya akan coba merubah wallpaper. Setelah saya ubah wallpaper, saya akan lakukan restart R-scrap Live Session. Ketika di restart, teman-teman kembali pilih R-scrap ISO, kemudian pilih Boot With Persistent. Kemudian booting pilihan pertama. Jika wallpaper yang ditampilkan sesuai dengan wallpaper yang dikonfigurasi pada session sebelumnya, maka pembuatan persisten R-scrap OS berhasil. Sekian video tutorial bagaimana cara membuat R-scrap OS USB Persistent dengan bantuan Pentoy. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!